Halo pemirsa, jumpa lagi di channel saya, menu Eksa Kali ini saya akan bagikan tip cara membuat puding rumput laut Puding rumput laut, ini rumputnya pemirsa Kemudian ini seolah-olah seperti air laut Oke pemirsa, ikuti tip cara membuat puding Ada pun bahan-bahan untuk membuat puding rumput laut Yang pertama adalah santan kelapa Santan kelapa 800 ml 800 ml Kemudian gula pasir Ini saya pakai sendok, 12 sendok Kemudian agar-agar powder, 2 bungkus Kemudian telur, 2 butir Kemudian pewarna biru, nanti secukupnya Kemudian panili Supaya harum, secukupnya Dan kita beri garam sejumput saja Biar nanti pudingnya terasa manis dan asin sedikit Biar gurih Oke pemirsa, kita lanjut cara membuatnya Kita siapkan panci Kemudian Santan, kita masukkan Semuanya Kemudian kita masukkan juga Gula pasir Sedikit garam Atau sejumput garam Vanili Sejumputnya juga Biar harum Karena kita pakai Telur Tidak terasa amis Masukkan Kemudian kita beri Ke warna biru Secukupnya saja Biar nanti Pudingnya warnanya biru laut Kita aduk dulu Seperti ini Kalau kurang biru bisa tambahkan lagi ya bunda Seperti itu Kemudian kita Masukkan agar-agarnya Masukkan Masukkan Kita aduk Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Kita Menggunakan mangkuk ini Kita untuk mengocok Telurnya Ini ada sisa gulanya tadi Pemirsa Kita masukkan saja Kita pecahkan telurnya Kemudian kita Kemudian kita Kocok lepas Seperti ini Seperti ini Kemudian kita Kita tuangkan saja Ke dalam Adonan Agar-agar tadi Kita aduk Sudah rata Kemudian kita masak Kita masak Pemirsa Dengan menggunakan Api sedang saja Kita aduk Sampai mendidih Seperti ini Untuk warnanya Kalau misalnya Pemirsa merasa ingin Lebih biru Bisa ditambahkan Kita aduk Sampai Benar-benar Nanti Membentuk Gumpalan-gumpalan Dari air santannya Pemirsa Sudah mulai Gelembung-gelembung Seperti ini Dari Santan Kelapanya Dia membentuk Gumpalan-gumpalan Ini kita biarkan saja Ya pemirsa Sampai dia Benar-benar Mendidih Seperti ini Ini nanti akan menjadi Membentuk Lumut-lumut Yang ada di Air laut Kita tiapkan dulu Seperti ini Nah pemirsa Nah pemirsa Sudah hampir mendidih Kita diamkan dulu Ini Nah kalau sudah Benar-benar mendidih Artinya Ini Gelembung-gelembungnya Seperti ini Kita matikan Kompornya Kemudian kita Masukkan ke dalam Cetakan Ini kita siapkan Cetakannya Yang sudah Saya basahin Biar nanti Lebih mudah Untuk Melepaskan Pudingnya Pudingnya Kemudian kita Tuangkan Pudingnya tadi Pas ya pemirsa Kemudian kita Diamkan Beberapa saat Sampai dia Dingin Baru nanti Kita bisa Mengirisnya Dan kita nikmati Oke pemirsa Kita tunggu Sampai dia Memeku Puding Rumput Laut Ya Sekarang kita kasih Warna biru Sebiru Air laut Terima kasih Pemirsa Yang telah menyaksikan Tayangan saya Jangan lupa Pemirsa Untuk Meningkatkan Kualitas Tayangan saya Silahkan Diberi Komen Diberi like Dan Subscribe Yang belum Subscribe Dan yang sudah Subscribe Saya ucapkan Banyak Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa